Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Kawan-kawan, pada kesempatan ini, saya akan berbagi sebuah tips dan trik seputar AI. Spesial hari ini, saya akan berbagi kepada kalian, sebuah website berbasis AI, yang mampu membuat gambar secara cepat dan hasilnya realistik. Selain itu, AI ini, ataupun website ini, masih gratis. Mari, kawan-kawan, kita simak video berikut ini sampai akhir. Nah, kawan-kawan, langkah pertama, silakan kalian buka browsernya kalian masing-masing. Setelah itu, ketikan saja s.id garing jcth1 seperti ini ya. Jika sudah, silakan tekan enter. Nah, nanti akan tampil halaman flux.1 kayak gini. Ini miliknya huggingface.co ya, kawan-kawan. Di sini ada bagian interior prompt, yang mana digunakan untuk menuliskan perintah gambar yang akan ditampilkan. Pada sebelah kanannya, ada menu run, digunakan untuk mengoperasikan prompt tadi ya, kawan-kawan. Kemudian, di bagian bawahnya ada tempat menampilkan gambar. Jadi, gambarnya nanti tampil di sini. Kemudian, ada bagian namanya advanced setting. Di situ ada seat, ada ukurannya, lebarnya berapa, tingginya berapa, dan ada number of inference. Semakin tinggi number of inference, gambarnya semakin keren, tapi butuh waktu yang semakin lama. Kemudian, agak bawah lagi, ada sampel. Jadi, diberikan tiga buah sampel prompt, yang hasilnya juga akan bisa ditampilkan. Baik, kawan-kawan. Kita mulai dari menggunakan prompt yang ini ya, yang sampel dulu ya. Misalnya, kita klik bagian Athene Astronaut ini, kita klik. Kita geser ke atas. Nanti, promptnya itu langsung tampil di sini, kawan-kawan. Nanti, akan muncul gambar seorang astronot keluar dari cangkang telur, dan di belakangnya itu ada gambar bulan. Sangat indah, kawan-kawan, dan sangat realistik. Nah, kawan-kawan, sekarang kita coba menggunakan prompt sendiri ya. Tidak pakai contoh tadi. Kita hapus prompt yang ada. Kemudian, kita ketikan di sini, misalkan, kita ingin buat gambar seorang wanita cantik, dan wajahnya itu wajah wanita Jepang. Kita ketikan saja. Beautiful. Jadi, kita ketikan, beautiful girl, koma, kemudian Japanese girl, seperti ini. Nah, jika kalian ingin nambahin, seperti bajunya seperti apa, warnanya apa, rambutnya bagaimana, bisa ya. Sebagai contoh, kita buat yang sangat sederhana seperti ini. Kemudian, kita klik run. Nah, setelah kalian klik run, maka processingnya akan berjalan. Kita tunggu sampai gambarnya nanti tampil di sebelah sini. Oke, kawan-kawan, di sini kita lihat stepnya ya, dari 3 sampai 4, nanti akan tampil di sini. Nah, seperti ini, kawan-kawan. Jadi, gambarnya sangat cantik ya. Jika kalian tertarik dengan gambar ini, kalian bisa mendownloadnya di simbol ini, kawan-kawan. Kalian klik. Tunggu sebentar, maka akan diberikan dialog untuk menyimpan. Kalian klik save. Oke, sangat indah, kawan-kawannya. Misalnya kita tambahin di sini, long hair. Misalnya, pink ya, pink hair. Nah, di sini kita pingin dia itu ramanya panjang dan ada warna sedikit pinknya. Kemudian, kita klik run. Kita tunggu lagi hasilnya tampil di sini, kawan-kawan. Nah, semakin detail prom yang Anda berikan, hasilnya akan semakin akurat dan semakin keren. Oke, kita tunggu sejenak, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Sudah jadi ya. Ada wanita Jepang. Sangat cantik. Rambutnya panjang dan berwarna pink. Mantul ya, kawan-kawannya. Nah, kalian bisa merubah ya backgroundnya itu background apa. Kemudian warna bajunya itu apa. Oke, kalau cocok, kalian download di sini. Kemudian save. Nah, itu tadi kalau kita buat orang ya. Bagaimana jika kita membuat objek ataupun hewan. Misalnya, saya ingin membuat gambar kucing makan sebuah mie ya, atau makan nadel. Kita coba ketikan my cat. Eat. Nadel. Nah, kita cek ya, kira-kira hasilnya seperti apa. Kita klik run. Kemudian kita tunggu hasilnya ya. Oke, sementara processing. Oke ya, ini akan segera tampil. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini stepnya sudah jalan. Mana kucingnya ya? Oke. Wah, keren banget kawan-kawan. Jadi, kucingnya makan mie ya. Nah, kucingnya sangat realistik. Mie-nya juga seolah-olah mie asli. Ada wadahnya juga ya. Jadi, dengan AI ini, atau dengan tools ini, kalian bisa membuat gambar yang super realistik. Tapi, sangat cepat. Berbeda sama yang lainnya, biasanya agak lambat. Gitu kan kawan-kawan ya? Nah, makasih ya, sudah mampir dan nonton video kami. Semoga informasi yang sangat sederhana ini, bisa berguna buat kalian semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya, pada video kami berikutnya. Sampai jumpa ya,